Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue sudah bersama dengan... Halo, eh lu lagi. Halo Auto Junkies. Halo Auto Junkies, gue Rofford dari Langnat Soto Junkies. Ijin mampir di channelnya HSR Wheel. Oke, kalian sudah pasti sudah pada kenal nih, sudah sering lihat. Oke lah, anggap lah kalau nggak kenal, tapi pasti kalian sudah sering lihat. Kenalan. Dia, Mas Ovot dari Langnat Soto Junkies. Langnat Soto Junkies. Baut roda, baut roda. Oh, baut roda. Langnat Soto Junkies. Langnat Soto Junkies. Udah itu aja. Doi sudah sering banget nge-review banyak banget mobil baru. Dan jujur ya, doi juga nih, gue dulu itu pertama kali mau masuk ke YouTube itu, dia yang gue tonton gitu. Waduh, terima kasih. Enggak, bukan lo nya, maksudnya si Alec. Oh Alecnya, kirain mobilnya. Kirain mobilnya. Enggak, dia bener-bener. Dia yang gue tonton, dia mau punya ciri khas sendiri. Cuman ada satu pertanyaan gue. Seorang Ovot, tukang review mobil, OEM segala macem. Kenapa enggak mau modifikasi? Sebenarnya bukan enggak mau. Disclaimer berarti ini ya? Disclaimer. Berarti seorang Ovot bukan anti modifikasi? Enggak dong, enggak, enggak. Justru enggak dulu, gue tuh sempet beberapa kali modif lah dulu. Iya. Waktu itu apa yang lo modif? Dulu gue pernah modif Kia Sportage gue. Kia Sportage? Wah, yang ada sunroofnya ya? Kebetulan yang punya gue enggak ada. Jadi punya gue itu, Sportage generasi ketiga. Yang pertama kali masuk ke Indonesia itu kan belum ada yang tipe platinum. Jadi ini belum ada sunroofnya. Soalnya fiturnya masih cukup standar. Tapi harganya cukup ekonomis. Affordable ya? Jadi oke lah gitu. Dan dulu gue Kia Sportage itu sempet gue modifikasi. Sebenarnya lumayan enggak ekstrim-ekstrim sama sih. Tapi bagi gue itu personalnya udah ekstrim gitu ya. Karena waktu itu modifikasinya itu custom bumper. Dia full, full custom, kemudian. Ganti bumper berarti? Iya. Kayak obri gini, ganti bumper? Iya. Jadi maksudnya original design. Kayak Hyster. Punya kan, pasti punya kan? Punya dong, punya. Original design. Terus abis itu lampu juga waktu itu dioprek. Pelek ganti. Pertama kali ganti ring 22. Ring 22 Sportage? Masih masuk pakai ban profile 35. 35 pasti. Iya, iya, iya. Tapi jalanan Indonesia kan seperti yang anda tahu. Seperti itu. Bagus. Bagus banget. Bagus banget. Gila. Bagus buat dihujat. Airat turun. Turun ke ring 20. Oke. Pakai 20 berarti pakai ban nya udah masuk 40. 45. 45. Oke. Iya. Terus body full wrap. Sticker. Warna pakai yang brush. Mungkin kalau penasaran fotonya bisa dilihat disini. Gue kirimin fotonya langsung ke Bangalti. Jadi bisa langsung. Ada disini foto nya. Ada disini. Seperti itu. Itu keren juga ya berarti. Berarti maksudnya dari dulu itu sebelum. Itu sebelum lu review mobil berarti. Sebelum. Jadi dulu itu. Gue kan sempet jadi. Kia Global Ambassador. Tahun 2016. Salah satu alasan kenapa gue terpilih untuk mewakil Indonesia. Adalah karena sportage gue ini. Dinotis sama Korea, Rusia, Amerika, sama Eropa. Gitu. Karena kan yang modif Kia kan jarang. Ya kan. Biasa kita beli Kia. Nah. Boleh. Modif Brio keren keren gini kakak di lirik. Yang ini kan paling viral di Indonesia. Bikanda Brio. Abis ini gak bisa stutter liat aja. Apaan? Gak bisa stutter. Bisa lah. Gak bisa. Gak lah dia kan gak ngebokan kayak lu. Oh iya bener. Oke nah. Lo dinotis sama. Berarti lo dinotis dari brand luar. Dari negara luar. Kia luar. Iya jadi. Foto gue sering dicolongin. Terus abis itu. Dari beberapa media luar tuh. Karena kan memang yang gue bilang. Yang modif mobil Korea kan jarang. Jadi. Begitu ada yang gue modif seperti itu. Itu eye catching banget. Akhirnya diliput oleh media Rusia. Media Korea sama media Eropa. Nah. Terus waktu itu. Kenotis akhirnya sama Kia yang di Korea. Oke. The brand gitu. Iya. Terus pas mereka nyari ambassador tour 2016. Akhirnya gue ke PT. Jalan-jalan ke Korea. Melihat pabrik Kia gitu-gitu. Anjo ngasyo. Anjo ngasyo. Singkat cerita. Gue gak kebagian BTS meal disana. Baru ada tahun ini. Baru ada tahun ini. BTSnya belum ada. Belum ada. Kurangnya begitu. Jadi. Itu tuh dulu gue. Tanda kutip. Masih bisa dibilang. Gimana ya. Ngomong enaknya ya. Masih ada sultan lah. Zaman itu. Zaman itu. Oh maksudnya. Banyak duit lah dulu ya. Masih ada uang. Seperti itu. Emang sekarang gak punya duit. Ya rebos. Sekarang nih ya gue kasih tau nih. Udah. Jurnalis. Jurnalis. Nanti aja cuman hatinya gimana. Nanti aja nanti aja. Enggak ini bukan curhat. Tapi biasanya kan rata-rata orang ngeliat. Youtuber tuh kan kayak. Imagenya kan kayak. Wah banget gitu kan. Apalagi pas ngecek social blade gitu. Wih gila nih. Sebulan segini gitu. Aslinya emang gak gitu. Gak sebegitu indahnya gitu. Gak sebegitu indahnya gitu. Gak sebegitu indahnya. Oke. Karena bokap gue kan udah mahu. Jadi budget gue tuh. Dialihkan ke yang. Seperti itu dulu. Oke oke. Nah kebetulan. Jadi untuk modif tuh. Sebenernya bagi gue tuh. Gue tuh temen gitu ya. Karena gue sendiri punya passion di car design. Oh. Lu juga suka ngedesain soalnya. Suka ngedesain. Terutama desain mobil. Gue suka. Wah. Tuh. Jadi. Ngeliat mobil-mobil. Dengan desain-desain custom. Seperti ini tuh gue kayak. Wih. Lucu ya gitu kan. Karena kan. Ehm. Semua ini kan berarti kan. Awal ide nya kan. Kayak dari lu gitu kan. Kayak bisa bikin seperti ini gitu. Itu. Menarik banget. Jadi. Kalau lu tanya. Apakah gue anti modifikasi. Lu tidak. Malahan gue mendukung gitu. Gitu. Jadi nanti someday mungkin. Ketika. Budgetnya udah ada lagi. Akan modif lagi. Akan modif lagi. Akan modif lagi. Nah. Untuk. Ngomongin masalah modif sendiri. Hmm. Kira-kira. Ketika nanti budgetnya udah ada. Dan lu sudah siap. Bagian apa aja sih yang bakal lu modif. Kalau gue sih. Yang pasti. Gue pengen mobil gue itu. Enggak menyusahkan untuk dipakai arial. Hmm. Kecuali memang gue punya satu mobil yang khusus buat project car banget gitu ya. Itu. Serah deh itu mobil mau. Ceper nyentuh tanah lah. Mau apa gimana. Itu bebas. Tapi. Gue sih. Sebagai reviewer juga. Sebagai jurnalis juga. Gue selalu berpegang teguh kalau. Sebuah mobil. Itu tugasnya adalah sebagai alat transportasi. Oke. Jadi kalau dia kehilangan. Tugas utama dia. Identitasnya. Berarti modifnya udah gak proper. At least itu bagi gue. Tapi kalau orang sih terserah. Bebas ya. Paham. Karena setiap orang itu pasti punya pandangan tersendiri. Betul. Terhadap modifikasi. Ya kan. Apa sih modifikasi yang proper. Apa yang gak proper. Betul. Itu pasti tiap orang punya pandangan mas. Dan banyak juga orang yang modifnya ekstrim. Ceper segala macam. Tapi mobilnya masih bisa dipakai. Dan itu gue salut banget. Iya. Artinya kan. Dia bisa modif. Sebegitu ekstrimnya. Tapi mobilnya itu tetap gak kehilangan. Fungsi utama. Oke. Nah. Dari kacamata OVOT sendiri. Tentang modifikasi di Indonesia sekarang. Menurut kamu gimana? Sekarang. Gue udah kayak was belum sih? Iya. Keren banget. Gue dengernya langsung kaget. Mata Aldi. Oh bukan. Gimana gimana? Kalau menurut gue sendiri. Sekarang sih. Terutama semenjak. Kurang lebih mungkin dari sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Sampai sekarang. Itu perkembangan modifikasi di Indonesia udah. Gue rasanya cukup pesat. Jadi. Banyak modifikator lokal segala macam. Yang mulai mendapat exposure yang mereka seharusnya ya. Karena. Dari dulu tuh sebenernya banyak orang kita yang berbakat. Banyak orang-orang yang. Secara karya. Secara skill. Itu udah. Bahkan. Menyaingi atau lebih bagus dibanding orang-orang yang di luar sana. Tapi mereka gak dapat exposure yang cukup gitu kan. Sehingga akhirnya mereka berhenti melakukan itu. Ada yang berhenti. Ada yang maju terus. Tergantung orangnya gitu kan. Tapi. Bukan tergantung orangnya. Tergantung. Dompetnya. Oh iya oke balik lagi masalah dompet. Iya. Jadi semua ujung-ujungnya dompet. Iya. Oke siap. Nah jadi. Gue sih seneng banget. Jadi makin kesini. Terutama kayak ngeliat si Obri ini. Kan banyak banget juga yang support gitu kan. Dari lampunya. Dari bumpernya. Dari audionya segala macam. Kita kan sesama. Menikmata otomotif kan harus. Cuma satu yang belum ada support. Siapa tuh? Bensinnya belum ada yang support. Mungkin. Iya. Kalau gue sebut ntar. Gak usah disebut lah. Pertamina kalau mau boleh. Oh ya boleh. Boleh. Lumayan. Pertamax turbo. 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 Turboan. Itu beda lagi tuh. Nanti pembahasan. Biar slalomnya. Beri gue gak boleh sering-sering pakai turbo. Oh gak boleh. Kenapa tuh? Nah itu. Pertamax NA berarti. NA. NA apa? Natural aspirated. Iya. Pertamax biasa aja lah ngomongin. Jangan NA. Takutnya pada gak ngerti. Diketawain tuh sama kameramen. Iya soalnya. Engga. Takutnya pada gak ngerti. Dia juga gak ngerti sebenernya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Sama kayak gue juga. Oke siap. Berarti kalau misalnya. Lu ngeliat modifikasi bagus. Udah berkembang segala macem. Apa sih yang kurang sebenernya. Yang kurang? Atau misalnya gini. Ada suatu fenomenal yang gue temuin. Yang ada di luar negeri tapi gak ada di sini. Oke apa itu pak? Di luar negeri itu. Ketika gue main di dealer. Salah satu dealer di suatu negara. Gue ngeliat dealer itu mengeluarkan yang namanya OIS. Oke. Original Equipment Supplies. Yang gimana itu adalah. Produk-produk aftermarket. Dari mobil yang dia jual. Api aftermarket. Api aftermarket. Api aftermarket. Berarti contohnya. Dan memang kayak bekerja sama kayak. Bekerja sama itu kayak. Iya lagi. Bukan kayak apa maksudnya kayak. Iya contohnya kalau dulu itu kayak Scion lah ya gitu. Iya kan? Iya. Kenapa sekarang gak ada? Iya. Ya karena. Kalau yang terjadi dengan Scion sih ya. Itu. Orang-orang rata-rata. Orang yang pengen modifikasi. Itu mereka punya standar sendiri. Punya selera tersendiri juga. Jadi rata-rata mereka tuh pengen. Yang bener-bener build mereka itu. 100% dari mereka. Jadi kalau. Walaupun dari. ATPM itu ngeluarin aksesoris yang. Kerja sama dengan orang aftermarket. Itu tetep. Bagi mereka kayak. Gue pengen sendiri dari nol gitu loh. Gue gak mau diatur-atur elu gitu. Kadang kan tetep aja kan itu. Ada spek. Lu tinggal tik kan. Pelaknya mau yang mana. Ini mau yang mana. Gitu-gitu kan. Kayak gue pengen semua tuh sendiri. Gitu. Rata-rata orang sih. Begitu. Lebih pengen. Do something nya sendiri. Gak mau di siapain. Personal. Nah. OVOT sendiri pakai mobil apa sih? Renault ya? Iya. Renault apa sih? CUPTUR. Nah. Kalian tau gak? Pernah liat gak? Google sekarang. Hehehehe. Next. Kita akan liat. Mobilnya OVOT. Apa aja isinya. Standar. Apa yang sudah dimodifikasi. Dan seperti apa. Kenapa dia pilih mobil itu. Di video selanjutnya. Boleh. Siap. Siapa tau nanti pas udah. Video berikutnya udah ganti pel. Hehehe. Gue udah direkut diri. OVOT juga. Terima kasih banyak. Undang-undang gue. Nanti next kita. Gue lupa. Belum bilang terima kasih. Terima kasih udah mau dateng. Sama-sama. Kan lu yang dateng ke BSD. Itu dia makanya. Tapi kan lu dateng ke video gue. Oke. Kan lu juga masuk video gue sih OVRI. Iya udah udah. Ini namanya kolaborasi. Siap. Terima kasih mas OVOT. Sama-sama. Intinya modifikasi di Indonesia. Akan harus selalu maju. Pasti banget. Gue pikir tadinya dia anti-modifikasi. Makanya gue bikin video ini. Makanya gue bikin. Jangan sampe. Ntar di thumbnail pasti ditulis. Iya. Anti-modifikasi. OVOT anti-modifikasi. Gua akan tulis itu. Soalnya mobilnya standar. Oke. Berarti disini gua klarifikasi nih. Gua ga anti-modifikasi. Cuman. Gak suka. Bokeh. Cuman bokeh aja. Gitu. Kasian. Kasih deh duit. 50% ke gua. Gak apa-apa. Gua diri sedu diri. Jangan lupa. Ingat. Ingat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.